Oke, di sesi kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara memverifikasi domain website kita. Kita akan verifikasi domain tersebut agar kita bisa mengiklankan dengan objektif traffic, maupun itu nantinya dengan cara retargeting dan juga dengan objektif konversi. Kalau kita tidak memverifikasi domain kita, maka kita tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh Facebook di Edge Manager. Dan Facebook itu memberikan tiga metode atau tiga cara, dan untuk pemula mungkin cukup menyulitkan. Maka di sini saya akan memberikan satu metode atau satu cara yang sangat mudah, dan insya Allah teman-teman bisa melakukannya. Oke, kita langsung saja. Jadi seperti biasa kita arahkan kursor ke ikon tiga baris tersebut, kemudian kita klik, lalu arahkan ke business setting. Kita klik, kita klik, kemudian arahkan kursor, dan kita pilih yang brand safety. Kita klik, kemudian kita pilih domain. Kita klik domain, kemudian kita akan tambahkan domain yang ingin kita verifikasi. Di sini sudah ada satu domain, caranya kita klik add, kita klik tambahkan, kemudian pilih yang create a new domain. Klik, di sini kita masukkan domain yang kita akan verifikasi. Caranya kita bisa salin, kita bisa copy. Jadi jangan pakai HTTPS ya, jangan pakai HTTPS. Kita salin, kemudian kita back ke Edge Manager. Nah, di sini kita pastikan. Nah, seperti ini. Jangan pakai HTTPS. HTTPS. Kalau pakai HTTPS, maka kita tidak bisa memverifikasinya. Lalu klik add. Nah, di sini muncul ya, metode atau cara yang diberikan oleh Facebook. Kita tidak gunakan cara dari Facebook, kita akan gunakan cara yang lebih mudah. Nah, ini kita salin ya, kita salin seperti ini bisa, atau kita klik aja kiri, maka secara otomatis akan tersalin. Nah, sekarang kita back kembali lagi ke dashboard dari WP admin kita. Kembali ke sini, dan kita akan menginstall sebuah plugin, ya. Kita akan menginstall sebuah plugin, arahkan ke bagian tab plugin tersebut, kemudian klik add new. Oke, kemudian di sini kita ketik ya, insert header. Nah, ini pluginnya. Ini adalah plugin yang akan kita install. Oh, ternyata ini sudah di install, ya. Ternyata ini sudah saya install. Nah, teman-teman install ini, kemudian klik activate. Ya, klik aktifkan. Sekarang kita kembali ke install plugin ini tersebut. Kita back. Kita pilih ke bagian. Kita bisa ke bagian sini ya. Nah, kita ke arahkan ke, di sini kan ada tab kode snippet. Nah, kita pilih yang header and footer. Kita pilih header and footer. Nah, di sini kita pastikan link yang sudah kita salin tadi, yang kita sudah copy. Ini ya. Nah, ini di copy nih. Kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Lalu, klik tempel. Nah, ini selesai. Kemudian jangan lupa untuk save change. Oke, setelah kita klik save change, kita kembali ke edge manager. Kemudian kita klik verifikasi domain. Nah, kita tunggu ya. Dan ini prosesnya sangat cepat, teman-teman. Dibanding dengan metode-metode yang lain. Oke, ini berhasil. Lalu klik done. Maka, domain kita sudah terverifikasi. Dan kita bisa menjalankan iklan dengan objektif traffic. Yang nantinya kita bisa pilih dengan cara di targeting atau yang lainnya. Dan juga tentunya kita bisa menjalankan iklan dengan objektif konversi. Oke, saya rasa ini sangat mudah. Silakan teman-teman praktekan untuk mevertifikasi domain website teman-teman.